Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kepada yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU Banyuwangi Dokter Hewan Buondi Agustono MSI Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU Banyuwangi Kak Nur Mariam Kusuma Dan para tamu dengan seluruh mahasiswa Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Air Langga di Banyuwangi Beserta kakak-kakak alumni yang kami cintai Pertama-tama, merilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan nama Esa Karena atas limpahan rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul di room zoom pada malam hari ini Untuk dalam rangka disnatalis Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU Banyuwangi yang ke-6 Sebelumnya, izinkan kami untuk berkenalan terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Putri Rizkia dari Angkatan 2020 dan teman saya Pauzan Mumtazi dari Angkatan 20 Kami akan memandu jalannya acara dari awal hingga berakhirnya acara Izinkanlah kami untuk membacakan sunan acara pada malam hari ini Untuk acara yang pertama yakni pembukaan Akan dilanjutkan dengan sambutan Akan dilanjutkan dengan live musik Lalu akan dilanjutkan dengan games Pengumuman pemenang games Foto bersama dan penutup Baik, untuk acara pertama yakni pembukaan Alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan doa Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa dapat dicukupkan Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kepada para hadirin Dimohon untuk duduk tegak Terima kasih 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 dari Ketua Pelaksana kepada Kabupaten Fitri Lasyaban waktu yang layar kami persilakan baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam yang saya hormati Dr. Bodhi Agustono DRH MSI selaku pembina HMKH yang saya hormati Kak Mariam Nur Kusuma selaku Ketua HMKH yang saya hormati alumni kakak-kakak alumni baik yang sudah menjadi dokter ataupun yang akan menjadi dokter amin kemudian yang saya banggakan Panitia dan teman-teman Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga di Banyuangi terima kasih dan selamat datang dalam acara Disnatalis HMKH yang terkenal pada malam hari semoga acara ini dapat memperanat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU di Banyuangi kurang lebihnya dalam acara ini kami selaku panitia mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada MC atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang terhormat yang terhormat saya ucapkan selamat bergabung kepada Dr. Bodhi selaku pembina himpunan mahasiswa Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU Banyuangi yang terhormat saya ucapkan selamat bergabung juga kepada perwakilan para alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langga PSDKU Banyuangi dari angkatan 2014-2017 yang pertama yaitu Dr. Adit perwakilan dari angkatan 2014 sekaligus ketua himpunan mahasiswa Kedokteran Hewan Periode 2015-2016 yang kedua yaitu Dr. Khairul Arifin perwakilan dari angkatan 2015 sekaligus ketua KMKH Periode 2017-2018 yang ketiga yaitu Kak Adit perwakilan dari angkatan 2016 dan yang keempat yaitu Kak Burhan selaku perwakilan dari angkatan 2017 dan saya ucapkan selamat bergabung juga kepada para komting angkatan 2018-2019 dan 2020 serta teman-teman dan adik-adik angkatan 2021 yang sudah join pada malam hari ini puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya kami semua dapat bergabung di acara disnatalis himpunan mahasiswa Kedokteran Hewan yang ke-6 ini dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah pada tanggal 3 November 2021 tepatnya hari Rabu kemarin KMKH genap berusia 6 tahun namun acaranya dapat diselenggarakan hari ini dikarenakan pada hari itu kita masih berbenturan dengan UTS peringatan disnatalis HMKH yang ke-6 ini dirancang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya mengingat pada saat ini masih dalam keadaan pandemi tahun ini acaranya diadakan secara hybrid jadi ada beberapa panitia yang sudah menyiapkan secara offline dan ada beberapa panitia dan teman-teman semuanya yang berada di Zoom untuk menikmati acaranya harapan saya di usia HMKH yang ke-6 ini semoga HMKH dapat semakin maju jaya dan berkembang dapat menjadi wadah semua aspirasi-aspirasi bagi masyarakat FKH PSDKU ke depannya selain itu saya berharap juga program yang ada di HMKH untuk tahun-tahun ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi warga FKH Universitas Air Langga PSDKU Banyuwangi dan yang terakhir saya juga berharap HMKH dapat menjalin hubungan yang baik dengan Ormawa yang ada di PSDKU Banyuwangi serta BEM Fakultas Kedokteran Hewan yang berada di Surabaya saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat mengikuti acaranya dari awal hingga berakhir tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk merancang dan menyiapkan acara ini sedemikian rupa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada nama yang atas sambutannya sambutan berikutnya dari Pembina Aikah kepada Bukum Wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Bahagia Salam Sukacita pada malam hari ini bersama-sama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita suatu penikmatan kesehatan umur panjang ya rezeki yang cukup sehingga melalui InsyaAllah acara ini kita bisa berkumpul bersama dengan anugerah dan pertolongannya yang kedua tak lupa salawat berserta salam mari kita lembakan pada jenjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah banyak memberikan keuntungan sehingga kita dalam kondisi yang penuh rahmat dari Allah SWT yang saya banggakan adik saya selaku ketua mimpunan mahasiswa dokteran hewan Dik Mariam kemudian saya lihat juga ada para alumni kebetulan yang masih sepertinya baru Mas Burhan yang sekarang sedang menjalani proses ataupun pendidikan dan PBDH dan juga mudah-mudahan dari para senior alumni 2014 Dr. Adit 2015 Dr. Pairul kemudian tahun 2016 Mas Adit dan yang sudah hadir juga Mas Burhan mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat berikutnya berikutnya yang saya banggakan yang saya banggakan dan saya cintai para panidia yang sudah meng-create acara yang luar biasa pada malam hari ini pada malam hari ini saya menjadi staf dosen juga saya menjadi staf dosen juga 6,5 tahun karena saya ingat betul saya hadir di Banyuwangi tepat di bulan September dan diberikan amanah diberikan tugas untuk membuat suatu organisasi sebagai wadah tempat berekspresi mahasiswa dokteran hewan SDKU di Banyuwangi bersama Dr. Tohawi waktu itu karena dulu duet saja ya 2014 itu hanya dengan Dr. Tohawi saja yang junior kalau yang senior Insya Allah lebih banyak gitu ya jadi tidak terasa ternyata sudah berumur 6 tahun AMKH sudah berproses dan saya melihat memang banyak hal yang bisa dirasakan mungkin yang paling senior sekarang 2018 mungkin bisa merasakan pada saat menjadi pengurus ataupun mahasiswa baru pada saat kepengurusan 2016 2017 2017 seperti apa terseok-seoknya ya proses berprosesnya seperti apa dengan beberapa keterbatasan bahkan saya ingat betul 2014 sangat terbatas gitu ya sangat terbatas dan niatnya hanya satu bagaimana bisa mengakomodir semua hal yang bisa menambah menambah soft skill maupun hard skill dari mahasiswa kedokteran hewan dengan budget berapapun dan syukur alhamdulillah semakin tetambahnya tahun makin diwasa sistem dalam organisasi juga semakin kuat dengan apa aturan dan juga komponen dari organisasi sudah dilengkapi kemudian tiap tahun juga coba untuk dievaluasi terus sehingga saya melihat tahun ini merupakan tahun dimana cobaan yang paling berat dan juga dimana KMKH itu sudah kalau menurut saya sudah berada di level yang tinggi sehingga patut kiranya di tahun-tahun berikutnya makin tinggi lagi karena saya melihat dengan capaian beberapa kegiatan yang sukses terus kemudian sumbangseh dari HMKH untuk fakultas untuk UNER itu luar biasa jadi dari unit yang terkecil dari Prodi yang ada di ujung timur ternyata bisa memberikan hal yang bermakna untuk fakultas maupun untuk universitas harapannya ke depan bukan hanya di level universitas tapi juga bisa membanggakan di level apa negara mewakili negara di event internasional mudah-mudahan itu mimpinya entah itu tercapainya kapan yang penting prosesnya jangan melihat capaiannya saja tapi melihat prosesnya jadi dari alumni-alumni yang sudah purna disitu sebetulnya prosesnya untuk mencapai puncak sekarang ceripayah dari alumni-alumni itu yang kemudian harus dan terus untuk dijunjung dan diingat tanpa mereka kalian dan saya bukan apa-apa jadi alumni mungkin saya titik beratkan ini sekarang mungkin sekaligus ya karena disini juga ada 2021 2020 2019 dan 2018 jadi perkuat ikatan alumni karena sudah pernah saya sampaikan ke senior kalian kita tidak akan tahu siapa yang akan memberikan kita rejeki ya rejeki itu dari Allah entah itu dititipkan ke siapa bisa ke adik kelas kalian bisa ke senior kalian dalam bentuk informasi dalam bentuk jaring ataupun link untuk mendapatkannya dari mana adalah usaha usaha untuk menjalin silaturohim dengan sesama alumni ya jadi kalau misalkan sudah jadi alumni raih tarik adik-adiknya kalau misalkan memang sudah ada peluang dan juga sudah mendapatkan posisi tarik adik-adiknya kalau misalkan adik-adik juga sudah misalkan diberikan rejeki menjadi owner karena ada apa memang dari usaha dan juga rejekinya memang bisa membuat usaha tarik ya tarik adik-adiknya tarik kakak kakak tingkatnya informasikan apa yang bisa dibantu ya itu itu yang bisa membuat keluarga besar HMKH ataupun secara umum mahasiswa kedokteran hewan PSDKU makin solid ya dan jalin terus komunikasi dan juga benar yang disampaikan di Mariam tadi PSDKU bukan terpisah bukan anak diri ya tetapi adik dari fakultas ya jadi merupakan saudara jadi kalau misalkan apa namanya ada kegiatan apapun pentingnya adalah terintegrasi integrasi yang seperti apa integrasi di semua lini di semua program sehingga tidak ada image apa mahasiswa Banyuwangi dikesampingkan bahkan sekarang sudah berbalik gitu ya berbalik saya dengar anak kesuksesan dari AMKH pingin Surabaya kenapa kok tidak didampingi seperti di Banyuwangi itu merupakan apa merupakan bukti bahwa Banyuwangi bisa berbuat Banyuwangi bisa berprestasi dan juga berkompetisi tapi itu menjadi poin tambahan yang utama adalah menjalin komunikasi dan sinergitas dengan fakultas dengan BEM menghukum BLM dan Ormawa yang ada di Surabaya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang sudah dicapai sekarang bisa menjadi penyemangat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi maupun level level apa silaturohim antara sesama anggota HMKH aktif maupun pasif kalau aktif itu berarti organisatornya kalau pasif itu berarti warganya warga dari prodi peran hewan dan juga dengan alumni oke dan itu bisa memberikan manfaat apa yang saya sampaikan sedikit ini kurang lebihnya mohon maaf sukses terus untuk HMKH jaya terus untuk HMKH saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh viva veteriner jaya FKH untuk selanjutnya ada satu dari perwakilan alumni saya hankin dari angkatan 2017 tapi untuk sebelum itu kepada para peserta dimongruh untuk menghasilkan fitur ramera atau one game agar acara terikat lebih lebih rapat kepada sahabat waktu dan layar kami berjuang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf sebelumnya dokter saya menggunakan hp untuk mengguti zoom sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator pertama yang saya hormati dokter bodi agustono selaku pembina HMKH dan kepada dosen-dosen FKH PSTKU di Banyuangi dan kepada penitia yang sudah menyelenggarakan acara disnatalis HMKH yang ke-6 ini kepada pengurus HMKH dan kepada teman-teman mahasiswa FKH PSTKU di Banyuangi puji syukur kita penyatkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat nikmat dan krunanya kepada kita bersama sehingga dengan rahmat dan nikmat itulah kita bisa hadir mengikuti zoom untuk memeriahkan acara disnatalis HMKH yang ke-6 yang semoga lancar acaranya sampai akhir nantinya amin amin selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pimpinan umat islam sedunia yang berkelalamin yang berkitalkan Habibullah yang yakninya Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu Muhammad wa'ala alih sedina Muhammad untuk sambutan pada malam hari ini mungkin saya tidak banyak memberikan sambutan karena dari awal saya mengikuti acara tadi sampai sekarang ini saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang sudah menyiapkan acara disnatalis HMKH yang ke-6 ini mungkin waktu angkatan saya dulu selama di Banyuangi itu acaranya offline bisa dihadiri secara langsung tetapi pada tahun ini kita mengikuti acara disnatalis ini secara online melalui virtual melalui Zoom dan mungkin ada beberapa penikiah yang menyiapkan acara ini secara offline mungkin saya apresiasi sekali kepada penikiah semoga kedepannya untuk acara disnatalis ini tetap dipertahankan dan tetap dijadikan tradisi untuk selalu menjalin selaturahmi dengan alumni dan dengan mahasiswa yang masih berkuliah untuk pesan dan harapannya kedepannya dengan kenapnya enam tahun usia himpunan mahasiswa kedokteran hewan semoga HMKH kedepannya menjadi himpunan yang bisa mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan soft skill untuk menjadi mahasiswa yang berkembang kedepannya mungkin wadah yang diharapkan itu seperti keilmuan dan profesi kita dokter hewan mungkin selalu terpenuhi di Banyuangnya sendiri seperti kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kegiatan-kegiatan keilmuan lainnya yang berada di himpunan mahasiswa kedokteran hewan lainnya dan harapannya semoga mahasiswa yang masih berkuliah tetap semangat dan tetap meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama mungkin buat teman-teman yang 2021 itu masuknya sudah online mungkin untuk pertemuan secara langsung satu kelas belum bisa harapannya kedepannya kondisi pandemi ini tetap bisa meredah dan kita untuk teman-teman sendiri bisa mengikuti perkulian secara offline dan bisa bertemu satu sama lain mungkin dengan demikian proker-proker kedepannya dari HMKH bisa berjalan secara maksimal dan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan secara offline itu bisa terlaksana dengan maksimal nantinya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kurang lebih saya mohon maaf terima kasih atas waktu yang telah diberikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kepada kabungan dan beberapa pelajar kabung ini atas sambungannya untuk acara selanjutnya jadi penayanan video harapan untuk HMKH selanjutnya untuk panik tugas waktu dan layar kami persilakan kami adalah himpunan mahasiswa kedokteran hewan sebuah organisasi yang penuh tantangan menghadapi pandemi global dengan terus berkarya melalui kegiatan yang positif guna membangun pribadi yang tanggung cerdas dijang sana dan berhati himpunan mahasiswa kedokteran hewan yang saling berkolaborasi demi memutuskan visi-misi kami menjadi organisasi yang harmonis dengan rasa kekeluargaan sinergisitas dan profesionalitas yang memiliki misi untuk membangun ruang prestasi dan partisipasi aktif menjadi wadah komunikasi respirasi yang satu jalin relasi dan komunikasi dengan simitas akademika profesional dan terbuka kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan PSDKU Universitas Air Langga di Banyuwangi Selamat datang dalam acara di Senatalis HMKH yang keenam saya Nur Mariam Kusuma di umur HMKH yang keenam ini saya berharap HMKH semakin jaya maju dan berkembang dapat menjadi wadah seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat FKH PSDKU di Banyuwangi saya berharap semoga proker-proker HMKH di tahun-tahun mendatang dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat FKH PSDKU Banyuwangi saya berharap juga HMKH dapat terus menjalin hubungan yang baik dengan Ormawa-ormawa yang ada di PSDKU Banyuwangi serta BEM Fakultas Kedokteran Hewan yang berada di Surabaya saya Ezanin Nur Amalia berharap HMKH menjadi pecatat para penggerak kemajuan veteriner Indonesia saya Masyara Sita Sartor Putri berharap semoga HMKH kedepannya semakin jaya dan jaya saya Sinta Sama Sarani berharap kedepannya himpunan mahasiswa Kedokteran Hewan dapat terus menjadi rumah untuk mahasiswa Kedokteran Hewan tumbuh dan berkembang dan mencapai cita-citanya saya Aldia Erian Dibola berharap kepada himpunan mahasiswa Kedokteran Hewan semoga tahun depan menjadi himpunan yang lebih baik lagi dapat menanggung aspirasi dari mahasiswa FKH dan dapat merealisasikan broker-broker yang belum terlaksana tahun ini saya Fitriani Sultan berharap HMKH kedepannya semakin erat antar sama pengurus dan menjadi wadah bagi mahasiswa FKH dalam mengembangkan kemampuan baik di bidang akademik maupun non-akademik saya Muhammad Sudiani Iqrat berharap agar HMKH tetap menjadi wadah kelimuan bagi mahasiswa FKH Presidik terakhir terima kasih saya Marcella Jizikartomoro berharap HMKH tetap sukses jaya dengan kekeluargaan yang harmonis terutama mampu merangkul semua mahasiswa kedukteran hewan PSKU Nairi Banyuwangi untuk mengasah soft skill maupun hard skill sebagai persiapan generasi emas bangsa yang bermoral kritis kreatif dan dapat diandalkan masyarakat sekitar saya Muhammad Iqratomoro berharap HMKH ketepannya lebih baik lagi anggotanya lebih kompak dan kegiatannya yang akan diraksanakan lebih menarik dan berjalan dengan lancar saya MHB Bilal Hamdi berharap hiburan mahasiswa untuk terhadap hewan untuk berkembang lebih maju dan prokernya dapat lebih bermanfaat dapat ditambah ilmunya ditambah prokernya dan menjadi bermanfaat bagi kita semua saya Muhammad Rizal Maulana saya berharap di ulang tahun HMKH di tahun ini semoga HMKH semakin jaya dan semakin overpower dan semoga bisa menampilkan broker yang berkuat ke depannya saya Intervika Talita Ifani disini saya berharap semoga HMKH selalu kompat dan semakin jaya saya Grace Febrianti berharap ke depannya semoga HMKH selalu dapat menjadi wadah atau rumah tempat berproses untuk menjadi organisator yang baik juga semoga HMKH semakin jaya selalu dan tepat di ulang tahun HMKH yang ke-6 ini semoga pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan hari ini maupun kemarin boleh terus bertambah seiring berjalannya waktu dan kepengurusan terima kasih HMKH sudah menjadi tempat saya untuk berproses sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-6 untuk HMKH kurang dari nanti harapan saya untuk HMKH semoga semakin mantap saya Arismola Nabila berharap HMKH ke depannya menjadi sebuah organisasi yang konsisten berkontribusi dalam meningkatkan soft skill dan penalaman serta memperkenalkan rasa kekeluargaan seluruh mahasiswa kedokteran keman SDKU baik-baik selamat pulang tahun HMKH semoga menjadi organisasi yang maju dengan program yang berkualitas semangat usia baru dengan harapan dan tekat kebersamaan untuk berjuang saya Reza Ikhza Isulhak saya berharap HMKH lebih baik lagi jaya 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 saya Roro berharap semoga HMKH selalu menjadi yang terbaik dan selalu mampu merangku serta mengayangi para anggota HMKH saya Janua Firmansyah seperti slogan HMKH yaitu satu suara HMKH jaya saya berharap semoga HMKH tetap satu dan juga tetap jaya saya Anisha Surya Anjani berharap HMKH semakin jaya saya MZ Salam berharap HMKH sebagai sumber energi untuk keluarga mahasiswa Fakultas Kedepunan Investikal Universitas Air Lantai dan tempat untuk berkembang untuk seberkutuk berprestasi kajak kasional dan internas saya harap HMKH lebih maju terdepannya semangat saya Aminur Asdianta berharap PSDK Unar Banyuwangi memiliki bangunan tetap saya berharap agar HMKH tetap satu HMKH jaya saya Rini April Yawati berharap HMKH terus berkarya dan terus berjaya saya memakai Stafford Khan berharap HMKH dapat menjadi suatu wadah dan juga terus memunculkan karya-karya yang sangat luar biasa untuk ke depannya terima kasih saya Farodina Asgazafira berharap HMKH akan tetap maju dan tetap sukses terima kasih terima kasih HMKH saya berharap HMKH saya berharap bisa selalu memiliki pencapaian-pencapaian yang lebih lain ya betul sekali saya juga berharap semoga ke depannya HMKH memiliki kualitas-kualitas SDF yang memadai dan juga program-program yang kualitasnya di atas nasional kalau bisa begitu amin gimana penonton selanjutnya terakhir oke jadi karena semputan-semputan dari video harapan untuk HMKH sudah ditayangkan kita akan memasuki acara yang paling ditunggu-tunggu dari penonton semuanya yaitu acara live music karena akan ada penampilan dari masing-masing angkatannya ya betul karena setiap angkatan disini mengirim pengganti untuk menampilkan live music dimana nanti itu akan jadi jagoannya iya iya itu lah pokoknya mungkin tapi sebelum kita mulai live musicnya mungkin kita mau tahu dulu nih ada harapan apa sih dari teman-teman selain yang di video tadi untuk ke HMKH kedepannya nih mungkin ada teman-teman yang mau speak up atau on mic disini bisa on mic atau raise kan ayo teman-teman ayo dong biar kita interaksi disini kan ini ada hari 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 kita mau on mic juga bisa di chat di room ayo teman-teman yang mau on mic oh iya katanya Ariel Ariel Halo, apa suara saya terdengar? Oke, baik. Terima kasih kepada MC, Kak Wajan, dan juga Kak Putri atas kesempatannya. Harapan saya untuk HMKH semoga tetap jaya, tetap sukses, tetap bisa menjadi tempat bagi mahasiswa PSD CAU untuk bertembang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Ariel Kusumawardani dari Angkatan 2020 atas harapannya untuk HMKH ke depannya, nggak Putri? Iya, benar. Semoga dapat terwujud. Ya, amin. Mungkin next ya, karena tadi udah nggak sabar gitu acara live musiknya, siapa sih yang mau tampil? Ya, mungkin dari Angkatan 2018, 2016, 2020, dan 2021 akan dipulai dari Angkatan 2021 nih. Ya, tapi mungkin karena Angkatan 2021 ini belum semuanya di Banyuwangi. Iya, jadi berhalangan ya. Berhalangan, jadi nanti videonya itu akan, eh nanti akan tampil lah dia melalui video yang akan ditayangkan oleh Panitia. Kepada Panitia, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Dorpik tadi terkabul ya kedepannya. Semoga. Amin amin amin. Makanya Ropik. Salat dan berdoa. Bercanda, Ropik. Selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya ada live musik. Tapi dari angkatan yang berbeda. Angkatan siapa nih? Saya dong. Iya pede banget Le helps. Angkatan 2001. Tepuk tangan dulu dong. 2020 ayo. Kita ramaikan di room chat. Berikan tepuk tangan virtual dulu Untuk angkatan 2020 Waktu dan layar Live musiknya kami persilahkan Halo teman-teman yang ada di rumah Apakah sudah mendengar suaraku? Udah gak sih kak harus ya Aduh Jadi kita perkenalan dulu ya Halo aku Fania Aku Ilham Kita berdua dari angkatan Putorius Angkatan 20 Jadi kita mau nyanyiin lagu Buat kalian yang lagi terpuruk Boleh ikut nyanyi juga On mic kalau bisa Dan siapa Van? Kita akan mempersembahkan lagu Tuntuh Aku terbangun lagi Di antara sepi Hanya pikiran yang ramai Memutuki diri Tak bisa kembali Ketika mereka meminta tawa Ternyata merila tak seudah kata Tak perlu khawatir Tidak ku hanya terluka Terbiasa Tepura-pura Tertawa Tidak ku menangis Tidak ku menangis Sebelum kau kembali Membuongi diri Ketika kau lelah Berhentilah dulu Beri ruang Beri waktimu Beri kau bilang Syukurilah saja Padahal rela Tak seudah kata Tak perlu khawatir Ku hanya terluka Terbiasa Terbiasa Tepura-pura Tertawa Namun Bolehkan Sekali Saja Ku menangis Sebelum kembali Membuongi diri Saja Saja Haa, haa, haa Haa, haa Look at the future All right, so we go Wow 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 Kita hanya uang manusia yang berluka Terbiasa itu pura-pura tertawa Namun bolehkah sekali saja ku menangis Aku tak ingin lagi memboongi diri Aku ingin belajar menerima diri Terima kasih Wow, keren banget Tepetangan yang meriah dong Tepetangan di sebelumnya Berikan reaksionnya Berikan reaksionnya Ya, komentarnya udah membludak Sudah spam ya Sangat gercep sekali ya Di grup kelasnya Sepertinya untuk angkatan malam ini Perwakilannya tuh bakal dapat fans-fans baru ya Suaranya tuh pada keren-keren banget Iya, harusnya sekalian promote Instagram Agar followersnya naik Iya Bercanda, bercanda Untuk selanjutnya ada apa nih, Bot? Ya, untuk selanjutnya akan ada Apa? Penampilan live musik lagi, terus? Iya, tentunya ada Tapi akan kita tanyain lagi nih Buat para peserta Untuk harapannya buat HMKH Nah, siapa nih kira-kira yang mau ditanyain lagi? Tadi kan 21 udah, 20 udah 19 belum? Oh iya, 19 Mungkin dari 2019 Siapa ya disini ya Kak Ankr nih Kak Cesa Nah, Kak Cesa Mungkin Kak Cesa Mungkin Kak Cesa bisa Iya, halo On mic On mic dan on cam mungkin? Gak bisa on cam lagi di luar soalnya Maaf ya Iya, gak apa-apa Kak Jadi gimana nih harapan buat HMKH kedepannya nih? Iya, Kak Iya, iya Oke Buat HMKH tetap jaya selalu Tetap semangat menjalankan prokernya Pokoknya tetap semangat lah HMKH saja ya Ya, terima kasih Ya, terima kasih 2021 sudah Sudah di 2021 sudah Sudah Selanjutnya ada angkatan 2019 nih Kayaknya bakal spam juga nih kayaknya nih Bakal lebih spam dari 2020 Oke, Piuan Kakak-kakak perwakilan dari angkatan 2019 Waktu dan layar kami persilahkan Semangat-semangat Beri tepuk tangan yang meriah Tepuk tangan virtual Tepuk tangan Selamat menin Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Semangat Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebentar Terima kasih telah menonton 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 Benar menonton Terima kasih telah menonton Franky Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kak Nur Silah menonton Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton Arwah penas Sudah menonton Karoro Terima kasih telah menonton Selanjutnya 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 Ya ampun Apakah nama Selanjutnya Selanjutnya Vitamin C Selanjutnya 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 Buat Selanjutnya 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 banyak salah biasanya Oke yang kedua ada siapa nih Marcella bagaimana Marcella jawab kerbau lewat-lewat hidup mari kita next jawabannya Oke kerbau jawabannya adalah kerbau teman-teman alasan tepatnya itu tadi sebenarnya Marcella ya kalau kapitri terlalu logis ya kapitri sedikit itu bercanda hidup itu terbautu bahasanya bavalo bavalo tuh berjasa kecuali kalau bavalo bavalo aja kerbau berarti yang akan next selanjutnya itu kapitri dan Marcella untuk kebab final menentukan juara satu dan juara dua karena tadi kapitri tetap menjawab dan benar untuk kaisna ini mundurlah Anda mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf sekali sayang sekali perjalanan Anda terhenti sampai di sini jangan patah semangat dan terus semangat buat kuis di next tahun berikutnya ya oke langsung saja kita next untuk penentuan juara satu dan dua the last question for this wants to be a millionaire sebentar ternyata ya dari panitia ada yang guan guan studio milioner dipersembahkan oleh HNKH 2000 wet panitianya ngilang semangat semangat sudah siap-siap untuk soal terakhir mohon maaf tadi panitia sedikit ada gangguan untuk soal terakhir Oh sorry tadi udah eh wanitiannya tidak gercep mohon maaf eh udah Oh tadi sorry ada yang salah ada soal terakhir dari saya saya akan menyebutkan soalnya kalian langsung on mic terlebih sepatu dulu sebentar soalnya sedang didiskuskan oleh panitia of nilu dong of nilu dong berenggara ketahuan hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi, langsung on mic dan langsung menjawab. Tidak ada raisen-raisenang. Kalian berbutan di sini. Persiapkan on mic-nya, teman-teman. Pertanyaannya adalah... Tidak, yang menjawab duluan itu yang akan diambil jawabannya. Oke, oke. Pertanyaannya adalah... Di mana alamat kampus PSDKU yang di Giri? Silahkan on mic. Secara detail. Jalan, ayo cepat, teman-teman. Semangat. Lingkungan Cuking, RW, Mojo Panggung, Kecepatan Giri, Nabupaten, Benyuangi, Jawa Timur, 68425. Semangat sekali. Nama jalannya? Kalau boleh tahu, nama jalannya apa? Marcella, nama jalannya apa? Semangat sekali. Anda terlalu cepat-cepat. Jangan bisa diulang. Bisa diulang. Jangan kita lalu ketawa doang. Ayo, bisa diulang. Marcella? Jangan menyerah. Kak Fitri, tetap juara dua. Semangat, semangat, semangat. Ayo dong, semangatin teman-temannya. Tetap, juara dua tetap dapat hadiah. Juara tiga juga jangan berkelhatin karena tetap dapat hadiah. Dan untuk juara games-nya kali ini akan kita sedikan. Pada malam hari ini adalah... Juara pada malam hari ini, untuk yang juara tiga dulu ya. Juara tiga. Ada Isna ini dari angkatan 2020. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Mungkin Kak Isna ini bisa lanjut lagi nih, Kak Isna ini. Karena menang. Sepatah dua patah kata. Oke. Eh, nggak usah. Lanjut. Juara kedua. Ada Kak Fitri. Tepuk tangan yang meriah dari angkatan 2019. Tepuk tangan yang meriah. Dukungnya udah semangat nih. Iya. Dan untuk juara pertama. Ada Marcela dari angkatan 2020. Tepuk tangan yang lebih meriah. Tolong Marcela. Bisa sepatah dua patah kata. Dan akan kami bagikan sertifikat. Tanpa... Buat yang juara-juara nih. Ya, untuk pemenangnya bisa menghubungi Nisrina angkatan 2020 di 0896-2064-6585. Itu dia. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Buat yang juara. Buat yang juara. Jangan ngaku ngaku juara. Buat teman-teman, Panitia sudah punya datanya. Jangan ngaku ngaku juara. Tolong. Ya, berakhirnya games pada malam hari ini. Udah ada juara satu, dua, dan tiga. Betul sekali Putri. Tepuk tangan buat yang berhasil. Semangat. Buat yang belum berhasil. Buat yang belum berhasil, jangan lupa. Eh, jangan bersedih kok. Jangan lupa. Jangan bersedih. Tetap kuliah. Jangan sampai gara-gara gak menang games ini. Putus kuliah. Ya, tetap semangat ya. Ya, yang enggak ada yang tahu hidup kan ya. Begitu. Tetap semangat. Besok kuliah hari Senin. Tapi sebelum cara terakhir, kita ada penampilan bonus. Oh iya, ada penampilan bonus dari siapa nih? Kita juga kurang tahu. Oh iya, surprise ya. Surprise. Oke. Guess phenomenal. Phenomenal guess. Apakah jadi? Mystery guess. Mystery guess. Apakah jadi Kakak Panitia? Oke, jadi nih. Kepada kakak Panitia, misteri guess-nya. Waktu dan empat kami persilahkan. Oke, kembali lagi bersama kami. Bisa ambil itu ya? Saya pucuk. Ambil, mis tolong, mis. Kepada kakak Panitia, berharap ku terbangun dari sebuah mimpi. Ini bukan kenyataan. Ini bukan kenyataan. Namun adanya, tak ada di sini. Kau menginggalkanku, karena kesalahanku. Kau menginggalkan. Mungkin, ini ketemu masih ada. Ini ketemu masih ada. Saya kini tak bisa. Kau telah memilihnya. Mungkin, saat hatiku masih sayang. Saat ku memutus cinta. Dan kini ku menyesal. Hidu ada di dalam hati. Kau menginggalkan. Kau ingin memutar waktu. Kau ingin memulang lagi. Aku tak bisa berpaling lagi. Kau ingin memutar waktu. Kau ingin memulang lagi. Aku tak bisa berpaling lagi. Mungkin, ini ketemu masih ada. Ini ketemu masih ada. Saya kini tak bisa. Kau telah meminggalkan. Oh, mungkin, saat hatiku masih sayang. Saat ku memutus cinta. Dan kini ku menyesal. Rindu ada di dalam hati. Di hati kau tetap terindah. Selalu di hati. Satu lagi lagi. Dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Ayo, sudah pada on-camp? Kakak-kakak Panitia, apakah sudah terlihat di layar netop? Eh, sudah pada on-camp? Eh, sudah pada on-camp? Eh, sudah pada on-camp? Sudah pada on-camp? Apakah Kakak Panitia, mohon dibantu, sudah pada on-camp? Mungkin Pak Firda bisa langsung saja. Baik, di sini ada 3 slide. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Dan slide yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, sudah Kak. Ya, terima kasih kepada Panitia yang bertugas. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa off-camp lagi terlebih dahulu. Baik, itulah tadi acara, rangkaian acara dari Disnatalis KMKH yang kenal. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, Kakak-kakak, dokter Bodhi, dan semua teman-teman Panitia, Kakak-kakak alumni yang telah hadir dalam acara pada malam hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam dan selamat kuliah kembali besok hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.